Razzia penertiban perda anti maksiat dan minuman keras tadi malam kembali dikenjarkan oleh tim gabungan dari polisi Pamung Praja, TNI, Garnisum, dan polisi. Tempat warung remang-remang seperti daerah Ngipik, Putri Cempo, serta daerah Manyar, dan Petiring, satu demi satu dirazzia oleh tim gabungan. Penjaga warung yang tanpa dilengkapi identitas langsung dinaikkan mobil patroli, sementara minuman keras arak yang ditemukan di warung remang-remang juga disita. Salon atau player yang digunakan untuk karaoke di warung remang-remang juga diamankan. Operasi ini akan terus menerus akan kita lakukan secara bersama-sama dengan aparat samping, disusunnya dengan kepolisian, subdenkong dari Nyesun dan Odin. Dan tentunya bahwa masalah ketentangan ketertiban di wilayah penggunaan industri ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Tetapi semua kita mengharap, baik khususnya dari kepolisian dan sebagainya, agar masyarakat turut serta untuk melakukan pengamanan minimal memberikan informasi kepada penegak hukum, sehingga akan terdita situasi kondisi yang aman dan nyaman, itu tidak kita. Narudin menambahkan dalam razia ini petugas mengamankan 60 botol arak, bir 19 botol dan vodka 19 botol. Sementara ada beberapa kafe yang juga di razia karena menggelar acara musik tanpa izin. Kedatangan tim gabungan membuat pengunjung kafe yang ada di jalan tambang GKB semburan karena takut terkena razia. Mohamad Amin, GTV